Nama saya Kornel Balawana Sarjanogu Saya dari Badan Narkotika Nasional Profisi Kepulau Juliau Tetapi juga bekerja di Komisi Penanggula KIS Kota Batang Untuk program HIP di Kota Batang Lalu saya bersama teman saya Ini namanya Pak Yois Beliau dari YASM Lintas Musa Ini salah satu YASM yang berbitra dengan kita untuk program-program di Badan Nah karena itu teman-teman sekalian Pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk mendengarkan informasi Mencoba untuk menonton cuplikan-cuplikan film Biar teman-teman melihat secara langsung Bagaimana dampak dari Narkotoba Dampak dari HIP di dalam kehidupan remaja Karena pesan dari Badan Narkotoba Ketika kita bicara di Badan Maka dua hal yang penting adalah Narkotoba dan HIP perlu disampaikan di kalangan remaja Karena dua hal ini merupakan Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan Ada tetap kain-kain Ya Jadi itu yang paling penting untuk teman-teman kita Saya minta semuanya pergi sebentar Duduk dari kain-kainnya kalian ada di teman-teman Oke Saya punya diri Teman-teman harus mengikuti ya Kalau yang biasa ya Masih dari kain-kainnya terkait dengan Narkotoba Orang biasa katakan Narkotoba jaman siapa? Yes Yes Teksasi jaman siapa? Oke Jadi Kita mencoba memperlihatkan Karena kemarin ada diskusi-diskusi Kita sekarang yes itu oke Bahasa yang keren ya Bahasa yang gaul Tetapi Kemudian menurut beberapa orang Kalau kita harus mula menanam kain kepada generasi muda nikah Dengan bahasa Indonesia untuk mengatakan tidak Sebenarnya sama ya Jadi kalau no tidak gitu No tidak gitu Tapi diminta bahwa kita sebuah Jadi Kalau dikatakan Narkotoba Mereka harus katakan Tidak 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 ini tiga kali Kalau tidak satu kali saja itu nanti bisa Tidak Ya Tidak Ya Tidak 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 Lalu saya datangkan SMA Ini SMP dan SMA ya SMP dan SMA atau saya bilang saja Sebuah banyak duitnya Maka teman-teman semua memberikan perutangan Sanggupi dan daftar sedikit mungkin Sanggupi dan luar biasa Oke Siap ya Yang dikatakan sekolah berita Tidak Tidak Siap Pertama siap ya Narkot Tidak 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 Siap Hapir semangat sedikit Tidak Tidak Oke Oke Saya ingin menyatakan dengan teman-teman atau adik-adik aja ya Jadi Lebih akrat Lalu teman-teman Saya lebih senang untuk berdiskusi Lebih senang untuk bermain Lebih senang untuk bertanya Mungkin tak kulit dan lain sebagainya Jadi Saya tidak mengajar teman-teman tetapi kita belajar bersama Dengan adik-adik semuanya Oke ya Saya putarkan sebuah film Ini ada dua film yang saya siapkan bahkan tiga Kita bisa nonton sampai sore yang gak apa-apa Tapi setelah itu kita akan lihat Dimanakah sisi kita Terutama dari pelajar Ya Jadi Bahan ini sudah dirakai sedikit rupa Mudah-mudahan bisa memberikan Motivasi untuk teman-teman sekalian Kali-kali sekalian Tetapi bisa juga sebagai Efek yang bisa mengingatkan Ya Nah Saya ingin putar satu film ini dulu Ini paling dasar berkaitan dengan informasi Teman-teman sudah tahu Nampu apa? Nampu Hah? Ada yang sudah pernah Pernah-pernah pegang daun gajah? Nampu Belum Benar Ada yang sudah pernah isapkan gajah? Nampu Kalau ditanya di depan Rupa 90 kan Lalu lalu bisa ya Bisa tidak Oke Saya coba membuat Menapukan film ini Ini Saya mau menceritakan berkaitan dengan Jenis-jenis narkotika dan psikotropika Sebenarnya Saat Jadi teman-teman terlihat Oh Kalau Ganda itu bentuknya seperti ini Oh Ekstasi bentuknya seperti ini Oh Sabu-sabu seperti ini Kenapa kita perlu tahu? Supaya kita merenal Ketika ada orang yang memberikan kita di lapangan Itu kita berani untuk menolak Atau memang menolak Oh ini naftopat Kadang-kadang kita tidak tahu Kalau teman-teman Ini loh Kalau ekstasi itu Kadang-kadang Dibilang kancing ya Tolong bawain kancing baju saya Sebelayang Teman-teman Bawa dalam buku sebesar Pertama itu di dalam adalah Ekstasi Karena bukan ditangkap Sebagai pengedar Dimasukkan dalam penjara 15 tahun penjara Mau? Nah Orang-orang sekolah diminta itu Biasanya kemudian menjadi Bagi kota Pantang Yang menurut Ke ekonomi Terima kasih 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 Jadi coba teman-teman Rangkirkan bersama-sama Ini Pertamaian saya Bukan Menggunakan tahap penyembuhan Adalah kerugian yang dilahasakan Dari pengguna nangkoba dan keluarganya Pengguna nangkoba akan menjari dan keluarganya memperpasangan kelihatan berlaku-laku dan melakangkan. Apapun bisa melayangkan karena narkoba, telah punya korban yang menanggung pada kematian akibatkan kuasa menolak narkoba. Hanya istri-istri ada mereka dan mereka. Apakah ini yang ada dikali? Hanya karena masalah dari bata ini tahu, Apapun harus tidak ingin dengan jaman, orang bisa mencoba narkoba. Kelimpanan sesaat dari mencoba narkoba adalah awal menegak hancur laminya sendiri dan... Harus seperti yang saya ingin berbicara ke depan. Apa perintah Anda ketika menyaksikan dua film yang menonton? Ngeri. Kenapa ngeri? Ngeri lukanya. Karena ada lukanya. Kalau tidak ada luka, ya sebesar ada juga. Ngeri karena ada lukanya. Berarti kalau tidak ada luka, ya sebesar ada juga. Pakai narkoba tidak apa-apa, tapi tidak ada luka. Jadi bagaimana maksudnya? Kenapa penyakitnya? Kenapa penyakitnya? Penyakit apa tadi yang dikenal? Pakai narkoba. Pakai narkoba. Oke luar biasa kita berikan pertanyaan. Oke. Ini sebuah yang mewakili dari laki-laki. Kita perlu mendengarkan suara kami. Kau mau. Siapa yang mau dibicara? Ya, disini deh. Luar biasa. Sebagai seorang pelajar. Dan juga sebagai seorang perempuan. Apa yang anda katakan? Apa yang ingin anda upahakan? Anda coba ya? Berkaitan dengan dua pilihan. Saya. Ya, mungkin tadi kalau narkoba itu berbahaya. Dan jangan pernah mencoba dengan narkoba. Jangan pernah mencoba dengan narkoba. Tapi. Pertanyaannya adalah. Kalau anda adalah pacar saya. Anda yang ada adalah pacar saya. Dan saya menggoda narkoba dengan berbagai cara. Karena kalau kau tidak pakai narkoba. Saya akan putuskan kau kali ini. Apakah anda berani? Putus? Atau kau tidak pakai narkoba? Betul. 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 Betul ya. Betul ya. Betul ya. Betul ya. Oke. Baik. Oke. Jadi teman-teman. Kenapa pertanyaan ini. Tadi saya memberikan pengatian. Tapi bukan. Nah. Gini. Temuan yang terjadi banyak sekali di rumahnya sekolah. Adalah. Adalah intervensi. Dan yang merasa diri lebih senior. Atau kelas yang paling atas. Dan ada kelas yang paling bawah. Nah. Apalagi kesempatan. Tidak. Ya kan. Tapi. Dia berani menyakitkan pacarnya. Seperti yang tadi saya peragakan. Contoh. Jadi umpamah. Dia punya pacar. Dia sudah boleh lakukan narkoba. Dia sudah mulai pakai ekstasi umpamah. Nah. Dia pasti akan mencari. Tidak. Dia sendiri makan. Dia pasti akan mencari pacarnya. Ketika dia mengajak-kacarnya. Itu biasanya kalau berkumpuan. Pasti pertama itu. Ah tak kurpa. Gak maulah. Gak kacam-kacam. Tetapi kemudian. Dia mulai laki-laki. Dia mulai lupa. Mulai laki. Bahkan mulai laki-laki. Kalau kau tidak mau pakai. Ya udah. Kita putus saja deh. Namun berkumpuannya itu. Seolah-olah bapak laki-laki itu. Cuma ada satu orang itu di dunia. Ya. Lalu dia mau ambil narkoba dan pakai demi cinta. Mulai. Ya kan. Akhirnya mendapatkan apa yang sebut dengan cinta. Yang menjelaskan dari dunia yang sama. Ya kan. Dan kemudian juga. Berani untuk menolak. Mereka sekali-kali tidak ada. Saya mau lupa. Ya akan nolak. Hulusan pacaran. Hulusan lain. Dan pacaran tidak bisa dijual. Bisa-bisa digadakan dengan narkoba. Ya kan. Ini sebagai pengguna awal. Karena fenomena yang terjadi. Terutama di kita yang namanya usia ramai. Itu adalah. Karena bergaulang. Karena mencoba-coba. Bergaulang yang utari. Kemudian karena kita sebenarnya tidak tahu. Tapi karena masih dalam kelompok. Masih dalam game tertentu. Kemudian karena mengapa. Kalau lu gak mau coba. Lu bukan teman-teman. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Pertama-pertama tidak tahu. Tolak terus gitu kan. Tapi begitu pas. Dikasih. Langsung kita ambil. Begitu dikasih. Ada yang keleksesih. Ambil. Nah itu teman-teman. Pemakunya bilang. Nah. Gue suka kayak gue. Itu dia. Nah. Sekarang saya ingin tanya teman-teman. Dalam film-film tadi. Yang teman-teman bayangnya. Tarkoba itu apa sih. Tarkoba itu kan gelong-gelong besar sekali. Tapi narkoba itu terlebih dahulu dari komponen apa saja. Siapa yang bisa menjawab. Yang senior bisa menjawab. Dia punya khas oan. Ya. Narkoba itu kan kita punya global. Gelong-gelong ada yang sangat besar. Tapi kalau kita lihat di film tadi. Itu sebenarnya ada kejamannya. Tepatnya apa yang memakai komponen. Ane bisa menemukan Ane bisa menemukan Ane bisa menemukan Ane bisa menemukan Coba Ane Silahkan berdiri Kamu sekarang langsung dari sini Oke 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 Luar biasa Oke Selamat duduk Nah Jadi teman-teman sangat tepat Luar biasa dan filter kejadiannya Bahwa narkoba itu Dalam kesehariannya Kita cuma mengatakan narkoba Narkoba dan lain sebagainya Tetapi sebenarnya ada 3 komponen penting Yang harus dita ketahunya Yang pertama adalah tadi yang dinyatakan oleh Adik kita bahwa ada Narkotika Lalu kemudian ada psikotropika Lalu kemudian ada Bang atau Sain aditif lainnya Itu dulu yang kita harus tahu Dari film tadi sudah jelas Sekarang saya tanya lagi Kalau narkotika Tadi di dalam film yang pertama Apa teman-teman masih ingat Jelis-jenis narkotika itu Apa saja Silahkan Tanaman Dia bentuk tanaman Contohnya apa ya bentuk tanaman Oke Apa lagi Ganja apa lagi Jandu Oke Ganja Tadi di dalam bentuk tanaman Nah Ada narkotika yang lain yang tadi belum disebutkan Selain koke Selain ganja Selain jantung Sambu Sambu apa narkotika Bukan Sambu narkotika bukan Ini kita harus memahami tadi Bahwa narkotika itu ada Narkotika Psikotrotika dan saat adikin Lainnya Kita harus selain itu Nah Satu bukannya Nah Jadi contoh narkotika lain harus disebutkan Ada jandu Kemudian ada Gajah Ada koke Apa lagi Heroin Heroin Bahwa Ada jenis-jenis dari Narkotika Ada jenis-jenis dari Narkotika Ada jenis-jenis dari Narkotika Oke Saya Mencoba mempertegas Untuk beberapa slide Coba teman-teman lihat Ini kantor Badan narkotika Tersendal provinsi kebualan Bial Yang ada di nomor saya Di sebelah kantor koda GAPB ini Teman-teman Kalau mau kesana Boleh Kalau kesana untuk pelajar Pemulihan Itu lebih bagus Jangan sampai nanti Ketika anda ditangkap Dan anda akan Membuat besi di belakang Dari kantor ini Jangan ya Oke Ini tadi jalan Sudah dalam Pemakaian coba-coba Pemakaian coba-coba Pemakaian coba-coba ini Sasar ini siapa Remaja Remaja ya Kita ini kan Namanya Pemakaian coba Coba Teman-teman lihat Mereka ini Pemakaian coba Tetapi sekali lagi Namanya anda akan Sekali Ketika teman-teman pakai Maka Stolte Sangat susah Karena anda kembali Lagi 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 Dan Lagi Maka yang coba Ya Nah Jadi jangan Coba-coba Nah Makanya Disitu dikatakan Yang sebagian Sebagian semua menggunakan Tapi sebagian Agak Akan Lagi 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 Kami di kota Mata ada puluhan ibu-ibu yang kemudian sekarang dimiliki nilai Saya tanya ibu, kenapa pakai ini besar-besarmu? Saya serasa, saya dimiliki nilai waktu suami saya Lalu buat hidup terlalu banyak dan lain sebagainya Kemudian ada seorang remaja, cewek, kemudian saya Atau pakai ini sama lain, saya merupakan setidak ada lagi lain-lain Masih ada kan? Banyak kan? Jangan, jika diputus oleh mata itu ada makanya-makanya Kau menungkannya jelai-jelai, saya cari banyak Tapi ibu, ya kan? Tapi udah akhirnya 35, ada yang sama yang sudah dikenal koba Dan kemudian dihasilkan kepadanya Makanya kita menggunakan sistem pengharian Motorok pemerintah itu menyelesaikan masalah tanpa masalah Jadi kalau kita masuk di kategori ini Jangan kita menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru Kan kan kalau ada yang berbicara itu kan ingin semuanya Tidak berbicara dengan membuat masalah baru Oke, ini memakai dari sosial dan lain dari situasional Ini namun tiga Dua kemudian yang kedua Dibangkan rasa dan mengurangi rasa neri Itu sebenarnya adalah Kalau kita berbicara dengan protes medis Dokteran Dua hal di inilah yang kemudian Namun tiga itu dipakai dalam penginian medis untuk Dihus Kalau ada operasi dan lain sebagainya Tapi dalam protes Kalau berkaitan lunak Ini menjadi masalah Nah ini dia Tadi sampai ya Kalau di belom tadi Kita lalu cepat Duluanya bergerak Dari itu ada kerik Kemudian ada yang dibulusi Yang bisa disiap air rokok Lalu kemudian Ada yang si daun Kalian mau seperti ini? Mau? Tidak Kalau tidak mau Maka jangan coba terus pakai Oke Ini oke Oke Tadi dari bunga ini Dari pohon ini Kemudian diolah Lalu kemudian Dipakai Oke Itu sebenarnya Gunanya itu adalah untuk Membantu proses operasinya Setelah mengurangi rasa sakit Dan lain sebagainya Tapi kemudian Bisa disalahkan Lalu kemudian Bisa membuat Maksianya yang memakai Itu bahkan Mengalami perubahan Nah ini oke Coba kalian lihat Pengaruhnya pada otak Sangat luar biasa Lalu kemudian pada mata Ya Pada otak Pada mata Kemudian pada pecernaan Pada jantung Pada buli Ini pengaruh dari oke Ya Kalian-kalian perhatikan Ini memang pengaruh dari oke Kalau organ-organ ini Yang kemudian terjadi Bahaya untuk kita Maka apa yang mau terlaku dalam buat teman Tidak mungkin anda akan menjadi orang sosial Tidak mungkin anda akan menjadi orang berundang depannya Karena pasti akan Terpengaruh Bapak-bapak Dan energinya akan terbahaya Untuk teman-teman Nah Tadi kita berbicara pertama itu Tentang narkotika Saya masuk ke poin yang kedua Poin yang kedua Tadi kita berbicara dalam Tungguhof Tidak mungkin Nah Untuk psikotronica 不是 psikotronica Contoh psikotronicauhan Tadi kata narkotika Ada ganja Ada heroin Agak Monofin AgakTT Canggup Obat hidur Obat hidur Sebenarnya apa lagi Ketsaci apa lagi? teman-teman saksikan siapa? ha? kopi kopi roto dia masuk ke sikap protika? dia masuk ke sikap aditif satu lagi yang belum disebut tadi oke ada beberapa orang-orang teman-teman 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 siapa? yang belum disebutkan? ha? bukan ganja itu narkotika teman-teman siapa? yang ada semangat di batang? ha? es? esasin jadi kalau kita bicara sikap protika jangan lupa dua poin ini yang biasanya paling penting di batang yang kemudian ditangkap di batang ditangkap di bar ditangkap di bar di batang di batang esasin dan sabu sama ini yang paling banyak nah kalau narkotika tadi dia mempengaruhi kalau narkotika merupakan kesadaran kemudian membuat orang-orang menyerang polisi takut dia menyerang ya kan? tapi kalau dia sudah malu ada polisi yang akan standing di depan polisi cabut ya nah ini dia setelah dia standing di depan polisi takut dia tertua nah bila dia menyerang ya teman-teman melihat itu makanya karena standing di depan polisi kalau standing di depan polisi takut dia tertua ujungnya situ makanya dia nah teman-teman lihat ini rokok jangan lupa disini nah kalau teman-teman rokok rokok itu rokok kemudian geler iphone kemudian mana-mana kopi itu masuk dalam apa yang disebut dengan bahan atau sata lipin lainnya ya bahan atau sata lipin lainnya oke teman-teman maksudnya cuma lebih cepat ya oke jadi ini rokok dipakai yang menurut kemudian bisa menimbulkan bahaya seperti ini ini dapat rokok pada paru-paru melihat inilah paru-paru kemudian warnanya seperti ini menjadi berita-bita melihat keempat parunya jadi rokok yang ada isa itu mempandang paru-paru seperti itu teman-teman mau paru-paru seperti itu gak oke yang ini lihat akhirnya kemudian kajak adiknya yang masih yang serpil untuk rokok jangan lihat kajainan disini teman-teman harus kalau lalu nah tidak boleh nah ini 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 kalau paham itu sangat berugian di sendiri dan orang baik nah ini teman-teman lihat ini dia kalau paham paham teman-teman orang kesopan apapun itu tidak ada ini sudah tidak malu orangnya ngalus sebarkan aja karena tapi kalau yang ada kotak sehat kotak sehat kalau buka yang gini kan malu kan tahu tidak malu dong tapi kalau ada orang yang kan malu dia patah tetap buka juga malu teman-teman mau ini tidak oke jadi pengalunya terhadap keluarga dan masyarakat itu sangat kuat sekali telah tidak pusing tiba-tiba di detang polisi harus bayar sebagainya dalam masyarakatnya dalam gelap yang ada yang mencuri berapa masyarakat dan sebagainya itu hal 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 masyarakat pakai ini ewe yang paling buruk dari kan nah kalau lihat secara emosi dia sangat sensitif tidak mau ditegur dan sebagainya tapi sekolah suka bolos itu para guru sudah memulai orang-orang suka bolos sering menyediri duduknya jauh di belakang buruk terus hilang suka dikaji lama-lama waktu pulang itu perlu diterit akhir dia mengandung di kelas ya anak-anak seperti ini perlu pilihan pak ini anak-anak yang punya tanda-tanda ini ah dia panjang panjang mudah-mudahan ini sudah beri sini pak guru ngajar masa yukris fisika apapun itu dia masuk rumah 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 duduk anak-anak sebarang saja akhirnya sedikit lagi kita tidak lebih rentak masukan saja terbaik nah ini kita bolos dari sekolah dekat dikat ini sudah bolos berapa lagi ya nah modelnya kayak gini lagi sudah 3 tahun lalu karena obat-obat itu terpengaruh contohnya lain si 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 beli lagi kan pakai wajan turun memasukkan pakai yang lari di jalan apa itu sadar tidak ada lagi sudah malu ya kalau orang lama kan malu kalau orang seperti itu bagiannya tidak malu lama bisa terbaik buat dari ini sudah terbang terbang dikat orang orang berguna baru menjadi sebuah ini sudah dikat disiplin Nah, sekarang pertanyaannya Oh, mau perempuan lagi Perempuan lagi Perempuan lagi Perempuan lagi Perempuan lagi Pilih mereka Kalau lagi, maka akan berubah Kali ini Ya Kamu sudah sudah diperkorak Ya sudah, mati Ya Nah, maka tidak mau Maka aku tidak berdaya lagi Maka Jadilah manusia yang berprestasi Tengah narkoba Narkoba bilang Prestasi akan mati Dasar Sekian dalam berlima Kenapa? Ini bukan narkoba Masa dia teman Oke, bagus Berlain-berlain-berlain Coba yang bertanya ke mana Dari narkoba Nanti pelasaran apa Kalau sudah ke dadi Mari-mari Yang bertanya ke depan Satu narkoba Pakai narkoba Masa dia teman Ceput Kenapa Kenapa narkoba masih dijual? Kenapa narkoba masih dijual? Oke Terus, ada lagi Manju-manju Jadi kalau mau bertanya Cepat, cepat, cepat Nanti saya diperkorak jauh Apa pertanyaannya? Pakai narkoba Bisa narkoba kesatuan Kenapa? Nah narkoba Kenapa bisa bukti Kecantuan, oke Apa itu kalau narkoba Tidak, apa Mereka mau pakai narkoba Oke Terakhir, kan? Terakhir Itu narkoba yang saya laman Yang ketahuan misalnya Apa Sama Cara-cara Untuk konser Ada yang kepadanya Bagi Cara pentingnya gimana Oke Oke Baik 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 Ada beberapa pertanyaan yang mirip Jadi gini Kenapa orang pakai narkoba Tadi saya sudah jelas Saya jauh Orang pakai narkoba Itu karena Pengaruh individu Pengaruh lingkungan Dan pengaruh Saatnya Orang pakai narkoba Apa tadi? Pengaruh diri Gini Jaya Orang mempunyai Kepribadian narkoba Pribadian narkoba Kemudian dia gampang Terguna untuk pakai narkoba Ditawanya sedikit Mau Ya Karena situasi Kemistirian dan sebagainya Ditawanya narkoba Dua narkoba Dan sebagainya Mau Kemudian Pertama lingkungan Pengaruh teman Di sekolah Teman bergaulah Kemudian teman Masanya pakai narkoba Makanya Tadi ada dikatakan Kenapa teman Semanya narkoba Ya Kemudian pergaulan Teman seperti itu Pasti akan dicoba Hal yang Menjadi kebiasaan Satu teman Jaya aja dengan lain Karena itu Teman-teman Kalau punya teman Yang mempakaikan narkoba Mendingan Putus deh Kau selain dengan teman Yang besok itu Kalau masih main Pasti akan Biar dia terus Untuk pakai narkoba Lalu Pertanyaan orang Pakai narkoba Karena saatnya itu Enak Makanya kemudian Orang Mau untuk Pakai lagi Dan narkoba Itu jawab Pertanyaan yang tadi Lebih sama Pertanyaan Pertanyaan ini adalah Yang dilakas Nah Pertanyaan itu Apa sih yang pertama Kepala Kalau kita Kepala Pertanyaan ini Maka dulu Dari jaman Pertanyaan awalnya Itu Jangan-jangan Sudah ada Dari jaman Mempengar Dari jaman 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 Tetapi pada saat itu Pemakaian itu Adalah secara Dari sebenar Pemakaiannya Untuk kepentingan Supaya Dari jaman Senang Beredas Dan biasa Tidak akan Menimbulkan Tentang 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 Tetapi Mda Dari jaman Ameri Apan Pinaka Dari jaman Dari jaman Dari jaman Zerl Dari jaman Dari jaman Dari jaman Lalu Dan Tentang 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 Lebar Dari jaman Tentang Maka Dari jaman Heta Tentang Angkat Tentang . sebuah badan yang namanya tengah kita sudah habilitas jadi semua orang yang menjadi pencanggul dan menjalankan nanti dikerahkan dan dihabilitasi agar dia buli dia bisa kembali normal saat ini kita masih bawa ke badan di ketika kita biasanya bawa ke Lido di Indonesia itu mau berapa tempat saja di Madokas, Boya, Seselangan kemudian ada satu di Kampangan satu di Lido Popor makanya kita bisa antar itu ke Lido tahun dari Kampangan itu di Kampis juga ada jadi teman-teman yang menjadi pencanggul dan menjalankan begitu dilakukan oleh pelanggan maka akan dimalukan di Kampisan untuk Dino Popor itu lainnya setiap tahun 2012 ya mungkin ini saja teman-teman terima kasih banyak dan mumpah menolak hari terima kasih banyak